Setelah menonton video ini, pasti anda akan tahu cara membuat charger multi fungsi Dari desktop bekas yang sudah rusak tentunya, saya ubah menjadi charger multi fungsi Bagaimana cara pembuatannya, simak terus videonya sampai habis Jangan lupa di klik dulu tombol subscribe, jika sudah terima kasih, mari kita buat Oke, disini saya mempunyai desktop yang sudah bekas atau casan kodok yang sudah rusak Kita bongkar semuanya, kabel-kabelnya karena ini sudah rusak ya, tidak bisa dipakai lagi Jadi saya bongkar saja Oke, setelah semuanya dibongkar dan ini saya tidak akan gunakan, saya akan potong Untuk sambungan ke listrik AC atau listrik PLN, saya potong saja Dan hasilnya seperti ini Tidak akan saya pakai, saya buang Lalu saya akan membuat lubang di atas dan di bawah saja ya Oke, ini adalah kedukan untuk baterai yang saya buat Dari tipe paralon ya, yang kabel hitam adalah minus dan positifnya kabel merah, ini saya sambung dengan paralel ya Kita lem Seperti ini, kita tekan Oke, sudah jadi Selanjutnya, ini adalah paralon, saya lempengkan kecil Saya beli lem, gunanya untuk dudukan modulnya ya Oke, dan ini modulnya Untuk 3,7V dan 4,2V Pas chargingnya 3A Spesifikasinya seperti ini, bisa Anda lihat Lalu saya beri lem, lem bakar Untuk modulnya ya, agar kuat Tidak goyang-goyang Seperti ini Kita tahan agar Pas Selanjutnya Kabel positif Oke, yang dari baterai Kita solder Di out positif Oke, selanjutnya yang negatif Di out negatif juga Seperti ini Oke, sudah jadi Selanjutnya saya mempunyai switch on off Saya beri kabel Di 3 pinnya Oke, nah seperti ini Kabel semuanya ya Saya beri kabel Dan hasilnya seperti ini Oke Ini saya sudah membuat lubang Untuk dudukan seat on off Seperti itu Karena untuk menghemat waktunya Di covernya juga saya sudah buat lubang Untuk dudukan Switch on off Oke, kita pasang Seperti ini Kita pasang Switch on off Nah, seperti ini Oke Selanjutnya Kita akan Solder ya Lalu Saya mempunyai Ini Voltmeter ya Untuk Mengetahui volt hasilnya ya Yang Plus Dari voltmeter Dari in Dan Negatifnya Dari in juga Oke Seperti ini Hasilnya Nah, untuk yang Dari 3 Kabel ini Yang dari seat on off Yang kiri Kita masukkan ke in Seperti ini Nanti kita solder Dan yang kanan Kita Solder di out Yang positif ya Jadi positif dengan positif Yang tengahnya Nanti kita sambung dengan yang Putih Dari voltmeter ya Oke, kita solder Setelah saya solder Hasilnya seperti ini Yang kiri Yang kiri Itu di Plus in ya Yang Kanan Di Plus Out Dan yang putih Kita sambung Di tengah Oke, selanjutnya Ini untuk kabel Tuh Kita bisa charger Seperti baterai HP Nanti kita pasang Di out Sama ya Kalau untuk kabel merah Itu Positif Dan yang kabel birunya Saya pasang Di negatif Oke, seperti ini Jadi Gunanya multifungsi ya Bisa Untuk charger Baterai 18650 Dan juga Bisa untuk Baterai Handphone Atau Baterai Yang lainnya Oke Hasilnya seperti ini Ini sudah jadi Dan Untuk keamanan Saya pasang Isolasi Agar tidak ada yang Coslet Selanjutnya Saya pasang Rapihkan Oke Sementara Ini sudah jadi ya Kita beri lem Dengan lem Super glue Agar kuat Oke Selanjutnya Nanti kita akan Tes Cara kerjanya Ini sudah jadi Oke Selanjutnya Kita akan tes Dan ini Lubang innya Type-C Type-C ya Oke Dan ini Adalah USB docker Dengan charger 2A 5V Karena saya Tidak mempunyai charger 3A Ini Seadanya saja 2A Seharusnya Yang 3A Oke Kita colokkan saja Innya Oke Disini Voltase Untuk baterainya 4,1 Dan voltase Dari chargernya 4,96V Oke Selanjutnya Kita akan charger Baterai Kita tes Apakah berhasil Atau tidak Oke Disini Saya mempunyai Baterai Handphone Kita akan coba Charge Cetip dan negatifnya Jangan sampai terbalik Bisa kita lihat Ampernya 128 Amper Berarti Lebih dari 1 Amper Oke Dan ini Mantap Sekali Oke Selanjutnya Saya akan Charge Baterai 18650 Saya gabung Dengan Baterai Handphone Apakah Akan bisa Mengecas Atau tidak Dengan Bersamaan Saya charge Oke Disini Saya mempunyai Baterai 18650 Oke Kita pasang Dan ini Saya Pasangnya Paralel Oke Seperti ini Oke Mengecas Oke Kita lihat Dan cek Ampernya Disini Ampernya 155 Amper Karena Baterai 18650 Sudah full Kalau masih kosong Itu Bisa 2 Amper Lebih Oke Terima kasih Yang sudah Nonton Sampai habis Videonya Jangan lupa Klik tombol Subscribe Like Share Dan Comment Terima kasih Yang sudah Subscribe Saya doakan Rekid kalian Melimpa Ruah Amin Diarobak Alamin Sampai jumpa Di video saya selanjutnya Terima kasih Dan Wassalam Sampai jumpa , Sampai jumpa Sampai jumpa , Sampai jumpa Terima kasih.